Tutorial mendapatkan uang ala tukang Kali ini saya galau bet guis Hari-hariku suram dan nukang pun jadi terhambat Itu semua karena saya kehilangan topi hitamku yang selalu saya pakai kemanapun saya pergi Sudah banyak kenangan-kenangan manis yang saya lakukan bersama topiku itu Dikala sedih maupun senang Kami selalu bersama apapun yang terjadi, kita pun sangat bahagia Namun saat ini topi saya sudah kelendran dan tidak tahu kemana perginya Sang petani pun mencoba untuk membantu saya mencarikan pengganti topi hitamku itu Namun topi hitamku itu tidak akan terganti di dalam hatiku selamanya Walaupun ada orang kaya yang membelinya, saya tidak akan melepaskannya Kalau 50 kak, boleh deng Lalu petani itu pun memberikan saya solusi Pertama-tama dia mencangkul tanah Setelah tanahnya legok, dia pun mengeluarkan sesuatu Mak telumpi, uang receh seperti humor kalian Lalu uang receh itu pun ditanam di dalam tanah Setelah itu tinggal kita siram yang banyak Lalu setelah beberapa hari Wow, sudah tukul guis Lalu tinggal kita kasih pupuk agar pertumbuhannya lebih cepat Dan setelah beberapa hari Wow, sudah mentuk kembangnya guis Kita siram lagi agar dia menjadi subur dan cepat gede Dan setelah beberapa hari Wow, sudah gede guis Kita kasih pupuk lagi guis Dan setelah melewati beberapa hari Mak jering Sudah keluar buahnya guis Dan siap untuk kita panen Setelah kita panen, kita pun bergegas untuk membeli outfit yang kita butuhkan Nah, kita pun membeli celana dari fashion murah ID Ada kempol Ada chinos pendek Dan ada tartan pendek Celana kempol ini cocok banget Buat yang suka petualang Suka mendaki dan suka bawa banyak duit Karena kantongnya itu ada banyak sekali guis Kalau sudah pakai skin ini Nggak pakai topi hitamku pun Nggak jadi masalah Karena sudah kece badai Nah, kalau celana tartan ini cocok banget lah Buat kalian yang suka nyantai Dan suka tebar persona Nah, ini ada juga nih yang panjang Nah, kalau yang celana chinos pendek ini Cocok banget buat kalian yang suka beraktifitas Karena celananya itu veksibel banget guis Dan harganya itu mulai dari 25 ribuan sampai 35 ribuan tok guis Yuk, segera kepoin keranjang kuningnya Tutorial mendapatkan sesuap nasi ala tukang Kali ini saya mengajak asisten saya Petani Dan tentu saja si bocil kematian Dan tentu saja untuk mendapatkan sesuap nasi Kita harus mengarit padi terlebih dahulu Sementara itu bocil kematian ini loh Melihat ada layangan putus dan malah mengejar layangan tersebut Memang dari episode awal itu Nggak ada kontribusinya sama sekali lah bocil kematian ini Sementara si kakak yang merupakan petaninya loh Dia memiliki outfit yang sangat support lah Untuk medan persawahan ini Outfit ini dapat menghindarkannya dari gatel-gatel Bahkan menghindarkannya dari sawah Dan setelah mengarit yang sangat tekun Akhirnya kita mendapatkan hasil yang sangat melimpah Mak telumpi, mak cetotit Setelah padi berhasil kita kumpulkan Lalu kita memasuki proses selanjutnya Yaitu menggepioknya Buat yang nggak tahu gepiok Pio adalah sesuatu aktivitas Yang alah kalian cari sendiri aja lah di google Namun kameramen saya ini Entah kenapa dengan sukarela Tiba-tiba dia mau membantu kami Apakah dia hobi gepiok? Dan beruntungnya kameramen saya kan masih punya kameramen Lihat guys betapa melengkungnya boyok dia Setelah kita gepiok tinggal kita keringkan di bawah sinar matahari Namun di bumi kita ini sinar mataharinya kurang panas guis Dan kita pun memutuskan untuk pindah lokasi agar cepat kering Dan kita pun memutuskan untuk pindah ke planet Merkurius Agar proses pengeringannya lebih cepat Dan di saat kita sudah pulang dari planet Merkurius Kita pun menjadi gosong, hitam legam dan peteng dedek Karena terlalu kepanasan Tapi nggak apa-apa Yang penting itu padinya sudah kering dan FYP Setelah padinya kering kita tinggal selep Kita menyapa para followers kita karena kita adalah selep Di sisi lain kulip rindapan kita ini Ternyata hubungannya sedang tidak baik-baik saja Aku mau kita putus Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu ini jantan Pokoknya kita putus Putus Diduga kulip rindapan kita ini sedang putus Melihat kulip rindapan yang putus Bocil itu pun mengejarnya Sebagai selep tentu saja Kita banyak dimintai tanda tangan oleh para penggemar kita Dan tentu saja kita juga banyak dimintai foto Oleh para penggemar-penggemar fanatik kita Mereka menyebut diri mereka sebagai kunan lovers Di sisi lain kameraman dan kameramannya kameraman saya ini Laki-laki dengan senantiasa membantu kita nyelep Mereka menggunakan Dan setelah melalui beberapa proses yang sulit untuk kita jelaskan Akhirnya Saya mendapatkan sesuap nasi Namun saya merasa jenuh dan gundah gulana Karena makan nasi dengan gorengan Membosankan pokoknya Namun beruntungnya si bocil kehidupan kita ini Membawa sambal botol dari sambal Kali ini kita dapat sambal cakalang Sambal bebe cumi Sambal teri Dan sambal roa yang terbuat dari ikan roa berkualitas Bagi yang penggila pedas Wajib pokoknya membeli sambal botol dari sambal Selain rasanya pas dan ketepedasan Harganya itu cuma 35 ribuan Dan ukurannya 180 gram Puas banget Untuk yang sambal roa ini katanya juga cocok Dicocol dengan pisang goreng Mari kita coba Dan ternyata sambal unik khas manado ini Dipadukan dengan pisang goreng pun Rasanya Yuk segera kepoin kerancang kuninya Keburu kehabisan guis Tutorial membantu pemerintah dan para warga ala tukang Pertukangan kita kali ini disponsori oleh Resil Tools Pelindung dan peralatan pertukangan Kita sebagai tukang sangat terbantu dan terlindungi oleh Resil Tools Karena pekerjaan kita ini sangat rawan dengan kecelakaan kerja Contohnya seperti benturan Ketiban Dan kepletian Semuanya menjadi aman dan terlindungi berkat Resil Tools Terima kasih Resil Tools Kembali ke proyek kita Lihat guis Jalanan warga yang belum selesai ini Sangat disayangkan dan membuat miris para tukang Tentu saja kita sebagai tukang internasional tidak tinggal diam Tapi kita tinggal sambil nyanyi Mari kita bekerja Mari kita bekerja Bedah jalan mereka Bedah jalan mereka Jadikanlah istana Jadikanlah istana Buat mereka Buat mereka Setelah kita tinggal sambil bernyanyi Kita pun bergegas untuk mengumpulkan bahan-bahan Lalu saya mengukurnya dan asisten saya mencatat Catat Catat Camat Sahabat Kerabat Teman dekat Kerimbat Mister Limbat Setelah itu tinggal kita potong sesuai catatan yang ada Setelah kita potong tinggal kita paluh dan gabungkan satu persatu Dan setelah melewati beberapa proses yang sulit untuk dijelaskan Akhirnya terciptal sebuah Majering Kursi Tentu saja kursi ini sangat membantu para warga Tinggal kita teplekan saja di tengah jalan Lalu kita tambah dengan kotak ajaib Dan sebagai finishing kita tinggal kampan Kampanye di tengah jalan Balah bantuan pun bisa datang dengan sendirinya Strawberry mangga rambusan Utamakan keselamatan Yuk cek keranjang kuningnya Untuk memisimilikitir Memisimilikitir Untuk ini Kecelakaan dalam bekerja Tutorial membuatkan mainan anak-anak Alatukang Di saat saya sedang lem Tiba-tiba maple saya Kedatangan Gerombolan ras terkuat di bumi Setelah ibu-ibu PKK Saya pun panik dan ketar-kretir Karena gerombolan ini terkenal dengan Kegaduhan yang sering mereka lakukan Ancaman-ancaman yang meresahkan Dan susahnya mengatur dan menjinakkan mereka Ya mereka adalah Ras Gerombolan Bocil kematian Kata-kata kerawat mereka adalah Bang Give Alok Bang Bang Give Alok Bang Bang Give Alok Bang Lalu ketua dari ras Gerombolan Bocil kematian tersebut Memperkenalkan Anggutanya Dan tentu saja Saya sudah tahu Niat kedatangan mereka Kesini untuk apa Ya taulah Lawang saya sutradaranya Tentu saja Niat kedatangan mereka Kesini adalah untuk Meminta dibuatkan mainan Lalu saya bertanya Siapa yang mau dibuatkan mainan Dan ternyata Semuanya Minta dibuatkan mainan Saya pun bergegas Untuk mencarikan bahan Untuk cikal bakal Mainan para ras Bocil kematian Lalu saya mengira-ngira Terlebih dahulu Mainan apa Yang akan saya buat Dan disaat saya baru Mulai membuat mainan Salah satu Anggota bocil kematian tersebut Ada yang kebelet Pipis Saya pun harus dengan segera Mengantarkannya pipis Daripada Mabel saya Menjadi besi Namun disaat Sudah sampai Di tempat tujuan Bocil tersebut Tiba-tiba hilang Kelenderan Entah kemana Dan ternyata Bocil tersebut Pindah dari tangan kanan saya Ke tangan kiri saya Pindah gak ngomong-ngomong Setelah berhasil Saya temukan Kita pun bergegas Untuk pulang Lalu saya melanjutkan Pekerjaan saya Demi para bocil-bocil Kehidupan Yang malang Dan semuci-suci ini Namun Karena mereka Sangat banyak Alhasil Saya pun menjadi Kelelahan dibuatnya Namun Saya tidak patang menyerah Demi para bocil Dan untuk generasi Selanjutnya Saya pun memutuskan Untuk istirahat Sehari Setelah sehari Beristirahat Saya pun melanjutkan Pekerjaan saya Saya mulai dari Mengolah bambu Dan membelah tengah Hmm Keliatannya Bagus ngegrak Deng Ah Gak cocok Gimana kalau hijabers Ah Masih kurang bagus Gimana kalau kita Memakai baju koko Dari lancar jaya batik Wow CPL Cocok banget Cocok banget Cocok banget Loh Lihat guis Baju koko anak Dari lancar jaya batik ini Cocok banget Dikenakan oleh Para kaum Bocil kehidupan Selain desainnya Yang modern ini Harganya itu Terjangkau banget Guis Untuk para warga Cocok banget Pokoi Untuk memodifikasi Anak-anak kita Di hari lebaran nanti Yuk Segera kepoin Keranjang kuningnya Karena Selak bodoh Guis Setelah menemukan Style yang cocok Bagi para Bocil Kehidupan Saya pun melanjutkan Pekerjaan saya Dan setelah melalui Beberapa proses yang sulit Untuk dijelaskan Akhirnya Terciptalah sebuah Cute Tinggal kita gunakan Cute tersebut Atau tongkat tersebut Untuk membuat garis Di atas tanah Setelah itu Maceprodit Terciptalah sebuah Mainan tradisional Yang mulai dilupakan Oleh generasi-generasi kita Kita sebagai Pemuda Indonesia Harus melestarikan Mainan-mainan tradisional Indonesia Untuk generasi selanjutnya